Intro Ma'asyurul muslimin Hadirin pemirsa assalamualaikum nusantara Yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayang sungguh disayang Nanti di akhirat Sudah tidak berlaku lagi kata maaf Jikalau kita mungkin dulu semasa hidup di dunia Kita pernah bersilat lidah dengan tetangga kita Tanpa kita sadari kita pernah menyakiti hati saudara kita dan tetangga kita Atau keluarga kita Yang tanpa kita sadari pun kita Tidak sempat untuk meminta maaf sampai akhir hayat kita Nanti akan dimintai pertanggung jawaban di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tidak berlaku lagi kata maaf Maafkan saya kalau dulu semasa kita bertetangga Saya pernah menyakiti hati Sudah tidak berlaku lagi kata ibu Nanti orang di akhirat bagaimana caranya supaya amal saya banyak dihadapan Allah Bagaimana timbangan amal kebaikan saya lebih berat ketimbang amal dosa saya Ketimbang dosa-dosa saya semasa hidup Lalu dengan berbagai cara Banyak orang nanti mencari-cari dosa yang pernah dia lakukan kepada dirinya Untuk menambah timbangan amal kebaikan Bahkan dalam sebuah riwayat banyak disampaikan Seorang anak bahkan sampai berani menyeret orang tuanya yang sudah duduk di dalam surga enak Gara-gara haknya sebagai anak dulu tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya Bagaimana caranya nanti supaya manusia bisa masuk ke dalam surga Dengan berbagai macam cara mengambil pahala-pahala dari orang lain Supaya berat timbangan amal mereka nanti dihadapan Allah SWT Dan bisa masuk ke dalam surga Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara Dimanapun anda semua berada yang insyaAllah dirahmati Allah SWT Apa kata Rasulullah dalam hadis ini Lisannya tidak bisa dia jaga semasa hidupnya Dia menyakiti hati tetangganya Dia menyakiti hati keluarganya Dia menyakiti hati saudaranya Lalu kemudian tidak berlaku lagi kata maaf Satu-satunya cara untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan Allah perintahkan kepada malaikat Malaikat tarik salah satu dari amal kebaikannya Berikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya MasyaAllah Bayangkan Amal kita yang sudah susah payah kita kumpulkan nanti di akhirat Ternyata dinikmati oleh orang lain Kemudian ditariklah amal pahala solatnya Diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya dengan lisannya Orang mu'min tentunya akan menjaga lisannya Al-Muslimun Man salim al-muslimun amil lisani wa yadih Muslim yang sejati, Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya Jika Muslim yang baik bisa menjaga lisannya dan dia tidak akan pernah bisa menyakiti hati orang lain Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita Agar utuh amal kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tuntas satu kesalahan Di akhirat nanti ditebus dengan pahala kebaikannya Diberikan kepada orang tersebut Lalu kemudian ada lagi sekelompok orang yang meminta pengadilan di hadapan Allah Tunggu ya Allah Kami pun tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga Atas dasar apa engkau tidak terima kalau orang ini masuk ke dalam surga Semasa hidup orang ini dulu di samping dia tidak bisa menjaga lisannya ya Allah Dia pun dulu pernah berhutang kepada saya Dia pernah memakan hak saya Dan demi Allah sampai akhir hayat orang ini ya Allah Dia belum pernah melunasi hutang-hutangnya kepada saya Dan dia tidak punya itikat baik untuk memulangkan hak saya yang diambil oleh orang ini Masya Allah Hati-hati waih saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perihal hutang ini sangatlah dahsyat nanti di akhirat Yang akan menyebabkan manusia tidak jadi masuk ke dalam surga Sebelum mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun hutang yang pernah kita pinjam di dunia ini Maka akan menjadi batu sandungan kita Tidak akan pernah jadi masuk ke dalam surga Sebelum kita menebus kesalahan kita berupa hutang ini Saya yakin diantara semua pemirsa yang nonton televisi ini Yang menonton acara ini Mungkin rata-rata kita semua pernah berhutang Saya jamin mungkin bukan hanya 100 persen 1000 persen kita rata-rata pernah berhutang Bahkan yang ngomong sendiri pun pasti pernah hutang Ini fitrah Rasulullah pun juga pernah berhutang Namun bagaimana etika orang yang berhutang Sebaik-baik orang yang berhutang adalah sebelum jatuh masa Masa perjanjiannya dia harus sudah memulangkan hutang Ini yang terjadi sekarang Masya Allah Kadang-kadang orang yang punya uang yang dihutangi Sampai malu dia menagih-nagih hutang Mari kita berintrospeksi Pernahkah kita punya sifat seperti ini Ketika kita pinjam uang kepada saudara kita Kita sulit untuk ditakih Hati-hati wajah saudaraku yang dirahmati Allah Hutang ini sangatlah bahaya Jika kita tidak lunasi di dunia Maka akan harus kita lunasi nanti di akhirat Semua kita pernah berhutang Bahkan sampai-sampai tradisi keluarga kita Orang tua kita dan mungkin di agama kita dianjurkan Ketika nanti kita sudah meninggal dunia Itu ada istilah ditalqin atau wasiat dari keluarga Jika orang tua kita meninggal dunia Pasti ada salah satu dari keluarganya berwasiat Kepada jamaah ta'ziah yang hadir Waih jamaah sekalian yang hadir Untuk mendoakan orang tua kami Kami mohon dengan sepenuh hati kami Untuk meringankan langkah kaki orang tua kami di alam barzah Maafkan segala kesalahan semasa hidupnya Itu wasiat pertama Wasiat yang kedua yang selalu kita ucapkan Di saat keluarga kita meninggal dunia Ini yang paling penting Jika keluarga kami atau orang tua kami yang meninggal ini Semasa hidupnya pernah terlibat hutang-hutang Sampaikan kepada kami sebagai ahli waris atau keluarganya Untuk bisa melunasi hutang-hutangnya Agar supaya ringan langkahnya nanti di alam barzah Dan demi Allah sekali lagi Tidak berlaku lagi kata maaf Untuk menebus hutangnya nanti di akhirat Saya minta maaf Kalau dulu semasa hidupnya punya hutang 100 ribu Atau mungkin hanya 20 ribu Yang belum sempat saya lunasi semasa hidup Maka ini pun tidak berlaku Sekecil apapun jumlahnya Maka tidak mungkin hilang begitu saja Dan ada catatannya di hadapan Allah SWT Hadirin pemeriksa Assalamualaikum Nusantara Dimanapun semua berada yang dirahmati Allah SWT Karena tidak berlaku lagi kata maaf Kembali lagi Allah memerintahkan Wa yuqtahata bin hasanatihi Berikan amal kebaikannya Kepada orang yang pernah dia hutang semasa hidupnya Diambillah pahala sodakoh jariahnya Atau infaknya atau pahala yang lainnya Diberikan kepada orang yang pernah dia hutang Kepada orang yang pernah dia hutang semasa hidupnya